Yo, what's up guys? Balik lagi di channel Electric Wheeler Bersama gue Eric Dan kali ini kita sudah ada Bigot T4 Bigot T4 ini adalah Wheel 16 inch Suspension pertama dari Bigot Dan satu-satunya Wheel 16 inch yang punya suspensi Untuk saat ini Dan ini adalah Bigot T4 Kalian bisa lihat ukurannya Cukup kecil ya Cukup imut Dan kalau kalian lihat Secara desain Ini masih mengusung Garis desain yang mirip dengan master Nah kalau sebelumnya M104 itu Kita sebut dengan Baby Master Ini Mini Master Karena secara desain Dia mirip sekali dengan Bigot Master Kalian bisa lihat nih Mirip sekali Cuman dengan Form factor yang lebih kecil Dan juga ada sedikit Perbedaan spek aja sih But Anyway This is Bigot T4 The first 16 inch wheel With suspension Langsung aja kita bahas Sambil kita jalan Let's go Oke Since this is suspension wheel Langsung aja kita tes Kemampuan dari Suspensionnya Nice suspension Anyway 16 inch wheel Memang 16 inch wheel Alias Ban 16 inch Well actually Dia bukan 16 inch sih To be exact Mungkin itu dihitung dari Diameter luarnya ya Actually ini Mungkin Lebih ke 14 Tapi Kalian bisa lihat Ini ukurannya Kecil banget Kalau dari samping Kayak gini Kayak Imut banget Sangat compact gitu ya Keliatannya Malah kalau dilihat Dari samping Kalau dilihat dari samping nih Dia kayaknya Lebih gede Di bannya Daripada Daripada Di bodinya sendiri Oke Oke Anyway Kita akan bahas dulu Secara spek ya 16 inch wheel Oke Sudah pasti Kemudian Suspension wheel Ini wheel Dengan spesifikasi 100 volt Jadi Mereka udah Up the game A little bit Dari generasi sebelumnya Jadi 100 volt Yang kali ini To keep up with Other wheel Kali ya Cuman memang Wheel ini Belum mengikuti Trend 134 volt Ya Jadi Masih tetap Di 100 volt Kemudian Secara Battery size Dia itu 1800 Watt Hour Dan juga Dilengkapi dengan Motor Motor High torque I think C38 Motornya itu Cuman 2500 Watt But I think Untuk wheel Yang sekecil ini Spek itu Udah cukup Lumayan sih Dengan High torque Motor juga Ya So Ya I think Wheel ini Punya Spek Yang jauh Di atas Rifle Rifle Yang lain Ya Dan Kalau ngomongin Soal Bigotnya Sendiri Wheel ini Adalah Generasi Keempat Yang artinya Sebelumnya Sudah ada Bigot Tesla Jadi Berbeda Dari Wheel yang Sebelum Sebelumnya T Ini T nya itu Dari Tesla Ya Setingkatan Dari Tesla Kemudian Tesla Dulunya Itu Adalah Tentunya Non Suspension Wheel Dan Bentuknya Itu Mirip Dengan Sebuah Telur Ya Kalau bisa Dibilang Kayak Telur Berjalan Itulah Tesla Ada Tesla Kemudian Ada Tesla 2 Tesla 3 Dan Kali ini T4 Alias Tesla 4 Dengan Suspensi Dan Garis Desain Yang Totally Berubah Dari Yang Sebelumnya Kayak Telur Sekarang Udah Gahar Kayak Master Makanya Ini Kita Namakan Mini Master M104 Baby Master Ini Mini Master Ya Itu Sekilas Sekilas Sejarahnya Si Bigot T4 Ini Dan Tentunya Ada Improvement Dari Bigot T4 Dari Speed Dari Power Dari Range Batere Juga Kemudian Tentunya Suspensi Nah Dari Speknya Sendiri Tadi 100 Volt Wheel 1800 Watt Hour Yang Diklaim Bisa Menempuh Jarak Sampai 100 Kilometer Dalam Sekali Pengecasan Dan Untuk Power Sendiri Karena Dia High Torque Dia Punya Torsi Yang Lumayan Gokil Buat Sebuah 100 Volt Dan 16 Inch Wheel Dan Tentunya Diameter Ban Yang Kecil Itu Bikin Dia Lebih Terasa Lagi Torsinya 16 Inch Wheel Plus High Torque Motor Gokil Dan Pertama Kali Naik T4 Ini Kalian Sudah Pasti Langsung Berasa Torsinya Langsung Berasa T4 Dia Kayak Mau Ngebut Terus Gitu Kemudian Dari Sistem Suspensinya Sendiri Suspensinya Itu Modelnya Sama Dengan Master Dengan Linkage Di Belakang Dan Shock Suspensi Di Belakang Juga Dengan Air Sus Jadi Suspensinya Itu Harus Kita Pompa Harus Kita Pompa Tapi Dia Memang Cuma Bisa Di Adjust Secara Terbatas Gue Gak Tau Itu Rebound Atau Compress Cuma Pokoknya Cuma Ada Satu Dial Jadi Cukup Terbatas But I Think Udah Cukup Sih Dan Menurut Gue Suspensi Ini Terasa Lebih Lebih Mantep Suspensinya Dibanding Suspensi Yang Ada Di Master Ya Kalau Sebelumnya Di Master Itu Travel Suspensinya Itu Cuma 80 Millimeter Kali Kali Ini Di T4 Kita Mendapat Suspensi Dengan Travel 100 Millimeter Yang Artinya Travelnya Lebih Panjang Kemudian Kalau Di Master Itu Sering Yang Namanya Bottom Out Kita Kalau Loncat Sering Kepentok Nah Di T4 Ini Enggak Di T4 Ini Sama Sekali Enggak Selain Karena Travelnya Yang Udah Dipanjangin 20 Millimeter Di T4 Ini Juga Kita Masuk Sini Naik Easy Nah Di T4 Ini Dia Juga Udah Nambahin Semacam Rubber Rubber Cap Di Bagian Slidernya Dimana Itu Akan Menjaga Supaya Tidak Terjadi Bottom Out Jadi Walaupun Ada Mungkin Kena 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 Karet Rubber Tapi Tidak Sampai Cetak Gitu Jadi Dan Naturally The Suspension Feels Better Compared To Master Walaupun Memang Tipe 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 Dari Si Suspension Ini Juga Masih Tetap Yang Membal Membal Gitu Jadi Beda Sama Di Sherman Kalau Sherman Bener Dempening Kalau Ini Agak Mental Agak Mental Gitu But Anyway Kira Kira Spek Cukup Simple Ya Segitu Doang Body Body Nya Juga Kecil Dengan 4 Batre Paralel Di Sekeliling Ada 4 Nah Actually Gue Sebenarnya Udah Dapet Wheel Ini For Some Time Udah Cukup Lama Sebenarnya Tapi Gue Baru Bisa Nge-review Sekarang Karena Yang Sebelumnya Gue Dapet Itu Adalah T4 Version One Or Batch One Dan T4 Batch One Itu Ada Beberapa Kekurangan Yang Belum Istilahnya Belum Selesai Gitu Gue Juga Bingung Kenapa Bigot Dengan Cepat Mengeluarkannya But Intinya T4 Batch Batch Atau Version One Itu Belum Dapet Kickstand Kemudian Dari Pedalnya Juga Masih Pedal Jadul Pedal Bigot Jaman MSX Kemudian Motornya Juga Masih Menggunakan Motor ZX Dimana Kita Tahu ZX Sama Kayak Di Kingsong Motor ZX Itu Bermasalah So Ya Jadi Gue Menunggu Dari Bigot Yang Akhirnya Mereka Menggantikan Bigot T4 Gue Dengan T4 Version 2 Nah Beberapa Beberapa Update Atau Perubahan Dari Bigot T4 Version Jentu Itu Pedalnya Sudah Menggunakan Pedal Yang Ini Ya Harusnya Pedal CNC Pedal CNC Seperti Di Master Cuman Karena Gue Belum Dapet Itu Gue Pasang Yang Mirip Nih Pedal Extreme Bull Yang Clear Yang Transparan Dan Ini Juga Bagusnya Ini Lebih Ringan Kemudian Bigot T4 Version 2 Udah Ada Kickstand Yang Warna Merah Ini Sebelumnya T4 Version 1 Gak Dapet Kickstand Oh Ya Satu Lagi Yang Lupa Gue Mention T4 Version 1 Itu Dikasihnya Street Tire Which Sebenernya Gue Lebih Suka Tapi Yang Version 2 Dikasihnya Yang Versi Nobi Alias Versi Offroad Ya So Ya I think Cukup berguna Juga Buat Offroad Tapi Most Likely Kalau Mau Commuting Mendingan Pakai Yang Street Tire Dan Gue Juga Lebih Suka Feeling Dari Street Tire Daripada Nobi Tire Ini Ya Jadi Ya Mungkin Kalau Misalnya Gue Bosen Nanti Gue Akan Ganti Lagi Dengan Street Tire Kemudian Motor Motornya Juga Udah Diganti Yang Diproduksi Oleh QS Perusahaan QS Dengan Motor Yang Sama Tentunya Motor 2500 Watt Dan Kalau Kalian Mungkin Kalau Kalian Pesen Sekarang Itu Udah Dapat T4 Version 3 Cepet Banget Dari Version 1 Version 2 Sekarang Udah Version 3 Dalam Waktu Mungkin 4 Atau 5 Bulan Version 3 Bedanya Itu Tadi Pedalnya Beda Sama Ini Batre Batre Casing Itu Kalau Yang Version 3 Udah Menggunakan Casing Batre Metal Yang Kayak Ada Di EX20 Kalau Ini Masih Plastik Masih Plastik Kayak Di Master Nah Sama Juga Dengan Master V3 Sekarang Master Juga Udah V3 Casing Baterenya Juga Udah Diganti Dengan Yang Metal Box So Ya Kurang Lebih Itu Untuk Trolley Trolley Gue suka Banget Trolley Masih Menggunakan Trolley Sistem Yang Gady Master Ada Di Tengah Which I Think Trolley Ini Adalah Yang Paling Ergonomical Ya Di Pegangnya Enak Ada Di Tengah Buat Manoeuvre Juga Enak Cuman Ini Agak Rendah Jadi Di Gue Sipas Ya Tapi Biasanya Gue Angkatnya Agak Segini Jadi Lebih Gampang Manoeuvre Kemudian Tutup Baterai Ada Di Dalam Nih Di Dalam Trolley Ada Silk Karet Disini Kemudian Berbeda Dengan Master Berbeda Dengan Master Ini Screen Bigot Yang Yang Lama Yang Kecil Yang Ada Sama Dengan Commander Kemudian Sini Ada Dua Tombol Satu Buat On Off Dan Lampu Lampu Kemudian Kill Switch Nah Ini Sistem Kill Switch Pencet Dua Kali Sama Kayak Master Kemudian Bisa Disender Diparkir Which Very Nice Ini Yang Seharusnya Ada Di Semua UC Ada Tombol Kill Switch Kemudian Ada Kickstand Juga Dan Lampunya Lampunya Gue Udah Tes Ini Adalah Lampu Yang Paling Terang Di Bigot Saat Ini Ya Kalau Dibanding Dengan M104 Gue Gak Tau Ya Karena Sistem Yang Beda Tapi Kalau Yang 4 LED Seperti Ini Lampu Ini Bahkan Lebih Terang Dari Bigot Master Ya Mungkin Udah Sama Dengan Master Pro Tapi Ini Yang Paling Terang So far Kemudian Di Bagian Belakangnya Sini Ada Mudguard Kemudian Berbeda Dengan Master Master Brake Light Ada Disini Dan Kaya Keexpos Sedangkan Ini Diganti Dengan Dua Lampu Seperti Ini Dan Disini Adalah Putaran Untuk Mengatur Suspensinya Nah Ini Bisa Disembunyi Juga Nih Kedalam Jadi Lebih Lebih Aman Sih Kalau Misalnya Crash Atau Jatuh Lebih Aman Oke So Ya Itu Dia Sedikit Spek Dari T4 Wheel Yang Cukup Compact Cukup Portable Bahkan Kalau Dibanding Dengan S18 Yang Udah Kelihatan Kecil Wheel Ini Juga Jadi Terlihat Lebih Kecil Lagi Dibanding S18 Anyway T4 Ini Head to Headnya Dengan Tentunya Dengan 16 Inch Wheel Lain Seperti Kingsong 16 S Atau 16 X Kemudian Ada In Motion V12 Apa Lagi 16 Inch Wheel Kalau Dari Bigot Sendiri Mungkin Bigot Nikola But Anyway Dibanding Dengan Competitor Menurut Gue T4 Ini Saat Ini Yang Paling Superior Dari Dari Batere Lebih Banyak Daripada In Motion V12 Untuk Top Speed Dari Wheel Ini Adalah Top Speed 60 Kilometer Per Jam 60 Kilometer Per Jam Memang Sedikit Di Bawah In Motion V12 Yang High Speed Itu Kan 70 In Motion V12 High Speed Tapi Sama Dengan In Motion V12 HT Karena Dia Sama Hito Kali Jadi Top Speed Itu Biasanya Lebih Rendah Kalau Yang Versi HT Kemudian Dari Batere Batere In Motion V12 Itu 1050 Si T4 Ini 1800 Spek Batere Sama Sama Mengenai 100 Volt Tapi Yang Gak Ada Di T4 Ataupun Kingsong 16X Itu Adalah Suspension Makanya Ini Adalah Satu Satunya Suspension Wheel 16 Inci Saat Ini Dan Ini Yang Terbaik Kenapa Terbaik Karena Cuma Satu Satunya Jadi Gak Tau Ntar Gimana Kalau Yang Lain Lain Sudah Keluar Kabarnya Tahun Tahun Ini Bakal Menjadi Tahun Buat 16 Inch Wheel Para Produsen Sudah Mulai Berlomba Lomba Mengeluarkan 16 Inch Suspension Wheel But Since Bigot T4 Adalah Yang Pertama So Ya Kita Enjoy Dulu Bigot T4 Ini All right Oke Saatnya Kita Coba Tes Speed Top Speed 60 Cuma Mengingat Ini Bigot Wheel Yang Minim Safety Jadi Torsi Ah Gue Tidak Dapat Terlalu Banyak Space Disini Wuh Naiknya Cepet Banget Terlalu Pendek Oke Anyway Kalian Kalian Dari Lihat Tadi Untuk Torsinya Cepet Banget Naiknya Cuma Karena Baterai Gue Udah Nggak Full Gue Nggak Bakal Tes Sampai Top Speed Cuma Ini Menurut Gue Untuk 16 Inch Wheel Ini Udah Kenceng Oke Kita Gue Sebenernya Pengen Ngetes Suspension Wheel Tapi Since Ini Di area Gue Semua Kebanyakan Rata Jadi Bingung Juga Mau Ngetes Dimana Tapi Gue Kepikiran Satu Tempat Oke Kita Langsung Aja Kesana Let's Go Oke Guys Ini Adalah Ini Adalah Tempat Yang Mau Gue Tunjukin Untuk Ngetes Suspensinya Ini Jalanannya Super Cooper Anjur Jadi Let's go Di Terima kasih telah menonton 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 Suspension wheel kita tes di tangga Let's go Smooth Very smooth Nice Bye